Halo guys Kembali lagi bersama dengan Cipeng Vlog Itu pembuka yang paling gue suka sih sebenernya Dan kali ini ada sesuatu yang spesial buat kalian semua Dengan logat pedokku Kalian tentu pasti udah tau ya Bahwa aku sering banget ngasih seminar lah Entah itu dari kota A, kota B, kota C, unif A, unif B Sampai badan usaha milik negara Atau kadang kantor Kadang sekolah SMA Nah, karena banyaknya teman-teman yang kebahagiaan untuk masuk seminar Akhirnya aku memutuskan untuk sharing hal itu semua di Youtube Karena banyak banget yang request lewat DM Lewat komen Youtube Atau bahkan Twitter atau bahkan Whatsapp Mas materi seminarnya di-share lewat Youtube Dan temanya pun disini spesial Aku akan mengubah image yang kalian kenal ya Mengenai Cipeng Pengusaha yang wah top Say attitude Disini gak ada pencitraan apapun Aku view sharing apa yang aku suka Dan apa yang udah aku alamin Jadi apa yang aku share ini bukan hoax ya Bukan aku baca buku Terus aku sharing tapi aku gak mengalami ini Bener-bener aku alami sendiri Dan aku pengen kalian mengambil buruknya Dan juga baiknya Jadi gak baiknya doang Buruknya dihindari Baiknya dilakuin Disini aku shoot di balkon Apartemenku sendiri di Jakarta Ditemani oleh segeras wine dari Minum Now Terima kasih Lalu ada roti Dan buku favorit 2 Ting Ping Ping Udah siap ya Tema pertama ini yang aku angkat ya Di episode K Motivasi pertama kali bersama Cipeng Itu adalah mengenai Salah gak sih jadi pegawai Salah gak sih jadi pegawai Salah gak sih jadi pegawai Itu poin pertanyaan yang paling penting Yang sering ditanyakan ketika seminar, kuliah, live, instagram Dan banyak banget motivasi, influencer Dan ataupun dosen yang mengatakan kayak Lebih baik kamu jadi pengusaha Itu kayak menimbulkan pertanyaan Seakan-akan menjadi pegawai itu kayak Gak lebih baik jadi pengusaha Padahal sebenarnya menurut aku itu salah Kenapa? Alasan pertama ya Menjadi pegawai itu menurut aku gak salah Udah jelas jawabannya Gak salah Karena takdir orang itu berbeda-beda Kalau semua orang ditakdirkan menjadi pengusaha Siapa men yang jadi pegawainya? Faktanya Sebuah negara dikatakan menjadi negara maju Itu kalau pengusahanya melebihi angka 2% Indonesia itu kalau gak salah Angkanya masih sekitar 1,8% 2% aja dikatain maju Nah bayangin kalau 100% itu jadi pengusaha semua pak Gak bisa seperti itu Nah otomatis Kita harus kayak mengubah image Dan mengubah pandangan Bahwa semua orang harus jadi pengusaha Sekarang aku akan berkrasi sharing Apa yang aku alami selama 10 tahun aku di bisnis Al mula aku bergerak di bidang bisnis Itu adalah ketika aku umur 19 tahun Nah pada waktu itu cipeng muda itu sangatlah arogan sekali Bosku Paul arogan Mungkin kalian yang udah membicarak Ya ikut seminarku Atau ikut insta liveku Atau kadang ikut siaran radio, talk show Atau bahkan membaca artikel di kompas Aku tuh beler-beler arogan di waktu muda Aku tuh masuk fakultas kedokteran Lewat jalur tes dan pilihannya cuma satu Di FK UGM Alhamdulillah Dan sebelum aku terima di FK UGM Aku terima dulu di FK UGM Dan disitu arogan banget Karena aku menganggap bahwa Wah jadi dokter tuh menjadi kaya Nah ini kesalahanku Kesalahan pertama adalah Aku pengen jadi dokter untuk kaya Itu fenomen Dokter tuh pelayanan Dan bener Dengan sifat kearogananku ketika aku masuk kuliah Damn Kuliah 3,5 tahun Setelah itu harus koas 2 tahun Setelah itu harus internship setahun Dan lo gak bisa langsung tiba-tiba kaya Gak bisa Kamu harus kerja dulu 3 tahun Dan kamu harus praktek di 3 tempat Maksimal kalau kamu pengen jadi kaya raya Disitu aku mengubah imageku Mengubah pandanganku Kayak Oh ternyata dokter gak bisa kaya Nah disitu aku mengubah pandanganku Ternyata jadi dokter tuh Tujuan utamanya adalah melayani Bukan untuk cari duit men Cari duit itu nomor 2 Yang penting adalah Kita harus melayani dulu Menolong pasien rejekina Datang kemudian Disitu kayak aku berpandangan Wow Dokter tuh pekerjaan mulia Kalau aku pengen kaya raya Karena statusku adalah Jujur aku anak tunggal Dan aku anak tunggal Punya orang tua 2 Karyawan Alhamdulillah masih utuh Karyawan bank semua Kalau aku pengen jadi kaya raya Aku masih money oriented Aku gak bisa mengandalkan dokter Aku harus Cari penghasil Pengurjaan lain Ketika aku pengen jadi shopkeeper Itu berbenturan sama kuliah Jujur aja Kuliah dokter dari jam 7 pagi Sampai jam 5 sore Belum ngarep tugas Gak bisa Berarti aku mau gak mau Harus usaha Dari situlah Aku mulai usaha Usaha pertama aku jujur Jual gorengan Bosku Gorengan pula di jalan magelang Karena dijual Disitu aku kayak merasa Wah jadi pengusaha enak Tapi Kalian harus tau resiko yang pertama Ketika yang lain tidur Aku harus kulak Duluan Subuh-subuh Jam 4 pagi Ya kan Habis subuhan Ke tukang gorengan Yang ada di jalan magelang Jogja itu Beli banyak Terus habis itu Di packing yang rapi Terus dijual di Gedung kuliah Di gedung kuliah Pada waktu itu Dan yang kedua Aku harus misahin Keuanganku sendiri Ketika yang lain bisa Santai-santai Aku harus kulak Aku harus making Aku harus ngitung keuangan Aku harus nabung Gitu Itu baru jual gorengan Dan disitu kayak Kayak aku merasakan rata Duit cari duit sendiri itu Susah pak Susah banget Dan disitu aku menghargai Duit Dan ternyata Jadi pengusaha itu Enggak segampang Yang diceritain orang-orang Iya banyak motivator Yang berkata Jadilah pengusaha Yang penting niat Yang penting passion Iya segampang mulut mereka Padahal jadi pengusaha itu Susah banget Dan ini buat kalian Emang niat penting Doa penting Tapi kalau gak ada Keyakinan Usaha Dan yang penting adalah Berani mencoba Tanpa takut akan gagal Kamu gak bisa Jadi pengusaha Nah ini pengusaha nih Kalau pegawai gimana Jadi pegawai salah enggak Enggak Yang paling penting itu kan Tadi ya Adalah niat yang terakhir Pokoknya yang terakhir Bukan niat terakhir Pokoknya yang terakhir Keberanian Untuk gagal Nah tapi gak semua orang Berani untuk gagal Mereka akan menghitung Menghitung faktor resikonya Berapa Keuntungannya kemana Potensi berhasil Dan nyalinya Gak semua orang tuh Pengen kayak gitu Akhirnya ada orang-orang Yang ingin cari aman Dan akhirnya Menjadi pegawai Salah gak? Enggak Karena emang mereka Mampunya begitu gitu loh Nah cuman Kalau kamu emang Mau jadi pegawai Jadilah pegawai Yang bener-bener profesional Maksudku pegawai yang profesional Itu adalah Satu Dateng Dateng jangan telat Tepat waktu Disiplin Menghargai sesuatu Yang gak bisa dinalih pakai uang Waktu men Waktu tuh gak bisa dinalih pakai uang Sesuatu yang udah lewat Gak akan bisa diputar lagi Nah itu maksudnya Pegawai yang berdedikasi Dan profesional Itu adalah Pegawai yang bisa menghargai waktu Kedua Pegawai yang jujur Kalian bisa lihat ya Indonesia hancur Karena apa? Karena pegawainya korup bos Korup Kolusi KKN KKN korup Kolusi Dan nepotisme Dan itu menghancurkan Pegawai yang profesional Itu adalah Yang bener-bener jujur Bahkan Secah Satu rupiah pun Seratus rupiah pun Atau seribu rupiah pun Kalau kelebihan uang Kamu harus kembalikan Itu kayak Berhak Dan ketiga Adalah Yang menghargai pekerjaannya Paham gak? Gak semua pegawai Itu bekerja sesuai dengan passionnya Itu yang saya maksud Banyak orang berkata Bekerjalah sesuai passionmu Tapi Tapi Gak semua passion bisa menghasilkan uang Bukti Bukti banyak Dan ketika orang mau berani Bekerja sesuai passion Itu pasti dia akan mengorbankan sesuatu It means Banyak orang di dunia ini yang kerja Aku gak tau persentasi yang berapa Tapi gak sesuai passionnya Nah berusahalah Mencintai pekerjaan itu Love what you do Or do what you love Dengan lokat pedos saya Bahasa Inggris Cintailah apa yang kamu kerjain Atau kerjain apa yang kamu cinta Kalau kerjain apa yang kamu cinta Itu enak main hobi jadi duit Kayak mas Daniel Yang merekam dapet duit Gue bacot dapet duit Semingat Gue nyuci sepatu dapet duit Tapi di sisi lain Aku juga kerja Sesuatu yang gak aku suka Tapi menghasilkan uang Opportunis Tetapi berusaha temen cintai Karena emang adanya itu dulu Apakah salah enggak Ditabung dulu Perlahan Perlahan tabung Sampai kita punya bekal Barulah ketika kita bosen Langsung resign Resign Putuskan untuk kerja Atau usaha sesuai yang kamu suka Jadi Jadi pegawai gak ada yang salah Yang penting disiplin Jujur Dan menghargai pekerjaanmu Kesalahan paling umum Jadi pegawai itu adalah Kamu jelek-jelekin bosmu pak Itu yang paling fatal Kenapa bisa fatal Contoh Ini bos masih gaji Digaji Anggup aja 5 juta per bulan Ya kan Tiap hari Si pegawai ini Datang serampangan Jelek-jelekin Ih Pak Tirta nih ya Kalau Apa Nyuruh seenaknya Ngomong kasar Bla 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 Ya kan Gak enak punya bos kayak dia Jelek-jelekin bosnya Kau orang-orang Gue punya bos Sementalnya kayak gini Nah Padahal Disuruh urusan Yaudah kalau lu gak suka sama bos Lu riset Wah gak berani men Gue gak tau kerja mana Yaudah Kalau kamu gak tau mau kerja mana Dan kamu bingung mau kerja mana Dan kamu gak suka sama bosmu Jangan jelek-jelekin bosmu Kasih saran Itu pegawai susenker kayak gitu semua Kalau gak suka sama Tirta Mereka harus pembak Saya gak suka kelakuanmu Kalau gaji suka lupa Sudrusnya lupa Lupa 3 jam 24 jam Lupa Karena urusan banyak Dan itu ditegur Akhirnya saya rekut HRD Jadi pegailah yang berani ngomong Karena bos itu Nih Sebagai bos leader Leader sejati Ketika dikritik anak buahnya Itu gak akan marah Gak akan tiba-tiba Mencat SP1 Gak Itu namanya di taktor Kalau pemimpinmu di taktor Resign aja udah Itu toxic Kalau kamu kerja di kayak gitu Ketika kamu jelek-jelekin bosmu Itu udah gak bagus buat mentalmu Ketika kamu udah gak suka Resign Contoh Saya pernah ngisi seminar Di sebuah BUMN Saya sharing itu 40 orang Itu perwakilan dari setiap BUMN di Saya gak bisa sebut ya Tapi BUMN di provinsi Dikumpulin di Jakarta Saya sharing Saya sharing kayak gini Kalian udah umur 38 semua Teman-teman Kalau kalian gak suka sama bosnya Jangan jelek-jelekin Resign sekarang juga Tapi kalau kalian berdedikasi Sama pekerjaan ini Berikan yang terbaik Buat negara dan BUMNmu 3 orang besoknya resign Yang buat seminar BUMNnya bilang Makasih Mas Hirta Sekarang saya tahu Dan memilih pegawai-pegawai Yang berdedikasi Dan orang yang resign ini apa Jadi pengusaha Ada yang jadi pengusaha mainan Toys Teman saya sendiri Ada yang pengusaha Hijab Ada yang jadi pengusaha kuliner Nah Jadi itu Itu perkara pilihan Jadi jadi pegawai Sekali lagi saya ulang Itu gak salah Menurut saya Ya kan Tapi jadilah pegawai Yang benar-benar profesional Dan yang kedua Pengusaha Kalian memandang pengusaha itu Selalu top di atas Enggak Kalian selalu memandang pengusaha itu Punya duit yang sangat banyak Untuk di foya-foya Enggak pak Ini saya bilang ke kalian ya Orang kaya Enggak akan pernah bilang dirinya kaya pak Misalkan Minum dulu Biar relax Nih Nih Orang kaya Enggak akan pernah bilang dirinya kaya Cuman Banyak dari kita Pengusaha muda Problemnya adalah Begitu dapet duit Langsung beli aset mewah Yang bergerak lagi Bukan gak bergerak Kalau dia nabung di aset Gak bergerak Kayak tanah Terus rumah Property Bagus lah Tapi kalau dia langsung Wah pamer Alhamdulillah Saya pernah kayak gitu Ini buruknya saya Saya dulu begitu punya duit Malah saya beliin motor gede Mobil Terus pamer Dicap jadi apa Arogan Wah tirta Ngabisin duitnya buat arogan Malah pegawai saya gak respect Gaji gak dinaikin Malah bosnya foya-foya Itu buat kalian Orang kaya Enggak pernah share dirinya kaya Orang sukses Enggak akan pernah keluar-keluar Bahwa dirinya itu punya Mobil Punya motor Untuk dipamerin Biarkan Hasilnya sendiri yang berkata Karyanya yang berkata Karena harta gak dibahamati bos Itu intinya Jadi buat kalian yang jadi pengusaha Hanya untuk beli aset-aset mewah Lupain Gak seperti itu Pengusaha itu Orang pertama yang mikirin Nasib pegawainya Orang pertama yang mikirin Nasib customer-nya Baru keluarganya Orang pertama yang bertanggung jawab Kalau rugi Itu pengusaha Ketika pegawainya tidur Pengusaha akan mikir Gimana besok bisa ngaji pegawainya Gimana perusahaannya bisa Awet R&D-nya gimana Research develop-nya gimana Kita bisa lihat perusahaan gede-gede Di dunia ini yang tidak mau berkembang sesuai zaman Bangkrut Contoh Nokia Nokia sekarang Dulu bertahan dengan simbian Ketika dia berada Android Dia tetap simbian Ya kan Sekarang ketika Android Dia berada ke Windows Sekarang Nokia pun berada ke Windows Untuk survive Harus berkembang sesuai zaman Blackberry Messenger Banyak Toko-toko atau perusahaan gede Itu yang tidak bisa Mengikuti zaman Kenapa? Itulah pentingnya aset untuk R&D Jadi buat teman-teman nih Yang tetap mau jadi pengusaha Goal pertamanya adalah Bukalah paham pekerjaan Kedua Mengapresiasi Pegawainmu Ya karena pengusaha gak bisa kerja Kalau gak ada pegawai Kecuali freelance Ini beda lagi Nanti saya bahas Dan yang ketiga Simpen duitmu Gunain buat aset yang Bermanfaat Jangan berfoy-foy Kayak saya 2016-2017 Saya tuh gunain duit Karena seneng banget ya Ya Young money gitu kan Disebutnya orang-orang Beli ini beli itu Dan 2018 Saya nyesel semua Nyesel karena kayak gini Cuma dianggap Ah punya motor gede Ah punya mobil mewah Udah gitu doang Dan dicaparok kan Akhirnya saya jual semua Punya mobil yang cuma satu aja Bermanfaat Motor pun saat dua Yang bisa bermanfaat Buat pegawai Satu buat transport Di Jakarta saya pake Ojek online Karena biarkan orang Menghargai saya Ketika meeting Itu as a person Bukan sebagai Wah Tirta yang punya ini Yang Tirta yang punya mobil ini Nggak mau saya Biarkan saya datang Pake motor atau ojek online Mereka bisa respect Nggak apa saya Ngejat saya hancur nggak Kalau saya kayak gitu Nah itu cara ngetesnya Temen sejati apa nggak Itu contoh Nanti dibahas yang berikutnya Temen sejati Nah itu pengusaha nih Jadi pengusaha itu Kalau kamu mau sukses Goal pertama adalah Gimana tuh niatmu bisa kejadian Jangan buru-buru Kamu pengen beli ini Beli itu Nggak Nanti dulu Yang penting usahamu jalan Kedua Yang penting untung Ketiga Yang penting gaji pegawai Baru Kamu bisa survive Itu alasan Jadi pengusaha itu berat Dan orang-orang sukses itu Nggak akan pesat sekali lagi Nggak akan pernah pamer kekayaannya Dari Mark Steve Jobs Bill Gates Malah apa Buat Jack Ma ya Malah buat LSM-LSM Lembaga swadu yang berguna Buat masyarakat Last Freelance Mas kalau freelance Gimana Dia bekerja buat dirinya sendiri Men Freelance adalah pekerjaan Yang paling sulit Kenapa Dia harus bisa jadi marketing Menjual dirinya sendiri Bukan bermaksud Jadi Ya negatif Ya lokalisasi No no Tapi menjual Apa yang dia punya Bakat yang dia punya Kedua Alatnya nyari sendiri Kalau nggak sewa beli Ya kan Ketiga Dia juga harus jadi sales juga Dan recap sendiri Itu freelance Sulit Pak Jadi freelance Dan banyak Orang-orang konvensional Zaman dulu Yang kelahiran 80 ke bawah Itu menganggap Freelance pekerjaan apa sih Itu Salah Enggak Karena di Zaman 80-an Itu yang berjaya adalah Dokter Aparatur negara Dan Akuntan atau arsitek Sampai sekarang pun Mereka berjaya Cuman Zaman udah berkembang Sekarang ada pekerjaan dari Industri online Industri kreatif Freelance Nah freelance-nya adalah Sesuatu yang disalutin Kenapa Karena dia Jadi pegawai dan pengusaha Sekaligus Sulit Pak Freelance tuh Pegawai digaji Ya kan Satu Pengusaha gaji Pegawai Dapat gaji tetap Pengusaha Bisa dapet gaji luar biasa Gede banget Laba gede banget Tapi bisa rugi Pegawai nggak bisa rugi Pengusaha bisa rugi Tapi Kalau freelance First Dia masih ngandelin klien Banyak tuh orang Garaf tapi duit dari klien Nggak cair Ya kan Yoi Kedua Masih ditawar afghan Ketiga Dia harus mikir Nyari sendiri kerjaan kemana Jadi Jadi freelance tuh Gabungan pengusaha Pegawai Masih di Berharap dari klien Dan dia juga harus Menjualkan apa yang dia punya Sendiri mandiri Jadi freelance tuh berat Tetapi ketika dia jadi freelance Kembali lagi yang profesional Tidak berhenti untuk berlatih Tidak berhenti untuk belajar Long life learning Dia akan sukses Videografer Seniman Desainer Fotografer Influencer Itu freelance Itu freelance Pekerjaan Zaman dulu Selebgrim Freelancer Youtuber Content creator Orang tua kita Mana ngerti Sekarang ngerti semua Itu Jadi kembali lagi Jadi pegawai salah No Kalau ada yang bilang Jadi pegawai salah Ada yang ngasih seminar Jadi pegawai salah Kamu langsung kasih interupsi Pak Salah pak Takdir seseorang Bukan kamu yang ngatur pak Rejek itu yang ngatur yang di atas Kita cuma bisa berusaha Kalau dia ditakdirin jadi pegawai Masa kita maksa Jadi pengusaha Enggak Jadi pengusaha Yang penting kamu Jangan takut Mencoba Nah Akhirnya kembali nih Ke Sesi Kesimpulan Kesimpulan Resume Ini gue dikasih buku nih Sama orang yang care Bukan apa gue Wah Gak bisa disebut The Magic of Thinking Big Resume 1 Kalau kamu mau sukses Kamu harus yakin Kamu bisa jadi besar Pada waktu itu Reza Arab Diwawancara oleh Fronyo Nio Nah Ini punya susah Maaf ya lo Gaknya pedok Ditanya tuh Jadi satu sesi Saya masih inget Bos Lu yakin gak sih Suatu saat Lu bisa jadi gede Dan Reza Arab Dengan Tegas menjawab Ye Saya bisa yakin Jadi besar Dan itu bener Buku ini Aku baca nih Karangan Profesor nih David Swartz PhD men Dibeliin oleh orang yang Sangat care banget sama gue nih Emang disini ngatain bahwa Kalau kamu pengen jadi besar Kamu harus yakin jadi besar Keyakinan yang membuat Kamu jadi besar Keyakinan yang membuat Jadi sukses Itu akan ngebuat kamu Justru menjadi Semakin mengejar impianmu Bukan semakin arogan Orang yang yakin Itu gak akan pernah arogan Tapi orang yang Yakinnya setengah-setengah Itu pasti sombong Karena belum melakukan Udah belagu aja Bacot aja gitu Nah saya gitu Saya dulu yakin Saya suatu saat Bisa Berusaha Walaupun jadi dokter Saya juga bisa Jadi pengusaha Dan saya akan Memberikan bekal Ke anak muda Sekeliling saya Yang gak dapet ilmu Sepanjang mereka sekolah Biar mereka bisa Mengikuti jejak tirta Mengambil Hikmah dari keburukan Yang aku lakuin Dan melanjutkan Kebaikan yang aku buat Sehingga mereka Lebih hebat dari tirta Tirta yang sekarang Nah Ada tiga hal yang harus Kamu kuasai nih Soft skill Kita bahas di episode kedua Tapi di resumen ini Skill yang pertama Adalah Skill pertama nih Public speaking Kamu harus bisa Tahu cara ngomong yang bener Cara ngomong Meyakinkan klien yang bener Harus tahu Cara tahu Meyakinkan klienmu Orangmu Bahwa kamu tuh gak bong Dan bahwa kamu tuh jujur Bahwa kamu tuh serius Dalam usahamu Detailnya gimana Bantengin main episode kedua Yang kedua Hal yang kedua Harus kamu kuasai Setelah speaking Itu adalah Marketing Walaupun ada kuliah Jurusan marketing Kamu juga harus belajar Untuk dirimu sendiri Gimana kamu bisa Menjual Apa yang kamu punya Menjualkan Barang yang kamu punya Bahkan jadi pegawai Mereka bisa marketing Gimana kamu bisa meyakinkan Atasamu bahwa Kamu pegawai yang keren Itu ada Target marketmu siapa Ada Detailnya gimana Dua Episode 2 Yang ketiga adalah Belajar mengenai Digital branding Branding tuh keren banget pak Penting banget Branding tuh bagi aku adalah Pencitraan Jadi kalau ada orang mengatakan Wah pencitraan Men semua orang tuh Pasti melakukan pencitraan Contoh simple Kalau kamu deketin cewek Kamu akan pasti Memberikan muka yang berbeda Dengan keseharianmu Dijemput tiap hari Ngasih kata-kata manis Kayak gitu men Itu patoh branding Kalau kamu deketin cewek aja bisa Kenapa kamu gak bisa Branding dirimu Untuk hal yang Lebih dari itu Cari kerja Atau buat usaha Digital branding tuh bisa dilakuin banyak Dari media Sosialnya sekarang semua gratis Atau yang berbayar Bahkan sekarang ada pekerjaan Namanya digital social branding Consultant Wah branding consultant Itu ada men Ada Contoh makna kreatif Branding consultant kan Gitu Nah tiga hal ini Harus kamu kuasai Mungkin temen-temen cipeng Bisa nanti searching di youtube lain Banyak tuh Diterangin Dan nanti Aku akan bahas Berdasarkan pengalaman yang aku punya Dan last Sebelum episode ini ditutup Pesanku yang paling penting adalah Kalau kamu sekarang diambang kegalauan Kamu mending ngaca dulu Kamu mau jadi apa Dua Setelah ngaca Kamu berdoa Sesuai keyakinanmu Ya kan Berdoa Allah atau Tuhan Sesuai keyakinanmu ya Kalau aku Muslim Allah mau Meyakinkan kita Mau jadi apa Yang terakhir adalah Kamu membuat Strategi Misalnya Kamu mau jadi pengusaha Kamu resign Kamu lihat Punya tabungan berapa Mau usaha apa Tinggalnya gimana Resikonya apa Berani gak ngadepi resiko ya Kalau tetap jadi pegawai Peluangnya apa Bisa naik tingkat kapan Mau kerja di perusahaan lain Apa enggak Bossnya kayak gimana Catat Dan kalau aku Kenapa aku jadi dokter Zaman kuliah dokter Karena itu Cita-cita aku dokter Apakah mas Tirta Pertanyaan paling simple adalah Mas Tirta tetap jadi dokter Tetap Tapi sekarang aku lagi fokus usaha Cita-cita aku yang akan datang adalah Aku menggabungan ilmu kedokteran Dengan ilmu pengusaha aku Aku pengen buat klinik Buat dokter-dokter yang baru lulus Di seluruh Indonesia Supaya mereka bisa kerja Karena gak semua mau kerja di puskesmas Dan gak semua puskesmas Bisa menampung dokter Aku akan membuat itu Memfasilitasi Supaya mereka bisa kerja Itu cita-cita yang sangat panjang Jadi ilmu dokterku kepake Ilmu manajemenku kepake Dan ilmu usaha aku kepake Itu aja dari aku Semoga aja Materi yang aku share kali ini Bermanfaat buat kalian Kalau kalian mau tanya Kalian mau apapun Bisa share di kolom komentar Youtube Atau DM Instagram Atau dateng ke seminarku Bebas Dan begitulah Aku bukan kayak motivator Kayak umumnya Ya kan Yang sok baik di depan kamera Tapi Belakangnya juga Busuk-busuk juga Kalau aku ya apa adanya Share di tempat kayak gini Kediamanku Balkon Sambil nge-wain Nge-wain chill Alhamdulillah nih Beli dari Minum Now Makan muffin Ditemani buku men Ini senjaku men Karena Ya wainnya wain manis sih Kalau kopi ke python Itu aja men Ini motivator yang berbeda coy Jadi next Kalau kalian Episode 2 kan tadi udah bahas ya 3 soft skill Nah kalau di episode 3 4-5 Kalian mau usul Masirta bahas ini dong Masirta bahas ini dong Cukup Komentar Di Youtube Tulis komentarmu disini Dan nanti Topik terbaik Yang saya angkat Aku nih akan mendapatkan Satu buah hadiah dari saya Entah itu Cleaner sepatu Entah itu sepatu Entah itu aparel Atau lokal brand Thank you See you on the next vlog Cipeng Vlog Motivasi See you Gas